Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana penguatan rupiah menyempit terhadap dolar Amerika Serikat di tengah pelemahan harga komoditas dan penantian data inflasi Amerika di Kamis pekan ini. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis yang tadi, rupiah menguat tipis di 0,14% di level 15.518 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka sudah menguat, dalam hal ini juga menguat tipis pemirsa di 0,08% ke 15.513 per dolar Amerika di awal perdagangan selasa pagi tadi. Di mana pelemahan rupiah terjadi di tengah ambruknya sejumlah harga komoditas karena dapat membuat raja dagang Indonesia kembali tergerus dan berdampak transaksi berjalan yang kembali melanjutkan tren defisit. Sementara di sisi lain, para pelaku pasar masih menantikan data inflasi utama Amerika di Desember 2023 yang diprediksi naik di 0,2% secara bulanan dan 3,2% secara tahunan. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat anda saksikan juga grafis di layar televisi anda pemirsa. Di mana pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.529 rupiah, kemudian terhadap euro di 17.004 rupiah, kemudian ponsterling di 19.778 rupiah, dan terhadapnya Jepang di 107,85 rupiah. Terima kasih telah menonton!